Kementerian Kesehatan terjun langsung untuk menelusuri dugaan munculnya penyakit yang berasal dari tikus. Temuan ini berawal dari dua warga Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan yang mengeluh sakit. Mereka mengaku merasakan gejala demam, bercak merah, dan badan ngilu. Tidak lama kemudian, enam warga lainnya juga melaporkan gejala yang sama ke puskesmas. Menindaklanjuti temuan tersebut, warga dibantu Kementerian Kesehatan memasang seratus perangkap tikus untuk menjebak hewan pengerat yang berkeliaran di kawasan itu. Menurut pemerintah setempat, kemunculan tikus di lokasi ini diduga akibat kurangnya kebersihan lingkungan serta banyaknya gedangan air. Setelah berhasil ditangkap, Kemenkes mengambil sampel melalui cairan, darah, dan ginjal tikus. Di rumah sakit bahwa di daerah ini ditemukan penyakit yang ditularkan, diduga ditularkan oleh salah satunya tikus, yang kita sebut zoonosis. Jadi, kita sekarang melakukan pemeriksaan, baik itu virus atau bakteri yang akan kita ambil melalui swab. Zoonosis merupakan penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Penularannya bisa terjadi lewat kontak langsung dan tidak langsung, makanan yang terkontaminasi, maupun air kotor. Dari Jakarta, Ajat Moko RTV Dari Jakarta, Ajat Moko RTV